Intro Halo teman-teman, berjumpa kembali. Selamat malam. Di sini sekarang menunjukkan pukul 11.52. Apakah kalian sudah istirahat dengan cukup? Dan sudah makan, dan minum. Di sini saya ditemani kopi, dan kita akan memulai untuk membahas soal lagi ya. Kelanjutan dari soal-soal yang kemarin. Langsung saja, di sini ada soal nomor 10. Jadi pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas NO bermasa 1 gram. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, masa 3 liter gas CH4 adalah di titik-titik. Jadi yang ditanya adalah masa CH4. Kita tulis langsung saja yang dicari itu apa ya. Kita akan membutuhkan N dari NO. Nah, kalian bisa sambil mendengarkan musik ya. Ini masa per MR. Nah, masanya itu 1 gram. Dibagi dengan MR-nya, yaitu N itu 14, O itu 16. Tambahkan, jadi 30. Nah, ini gram per mol. Jadi 1 per 30 mol. Nah, kalau misalkan suara saya tidak terlalu jelas, ini karena malam-malam ya. Kemudian kita menggunakan persamaan perbandingan ya. Gas ideal. Volume NO per volume dari CH4. Sama dengan mol dari NO per N atau mol dari CH4. Nah, kita akan cari mol dari CH4. Volume NO di situ ditulis adalah 1 liter. Jadi kita tulis 1 saja. Volume CH4 di situ ditulis 3 liter ya. Ini volume dari CH4. Ini volume dari NO. Jadi kita tulis 3. Sama dengan mol dari NO kita sudah cari tadi 1 per 30. Dibagi mol dari mol dari CH4 yang akan kita cari. Nah, teman-teman kita bisa kalikan silang. Nah, kalikan silang ya. Jadi 1 dikali NCH4. CH4 jadi NCH4. NCH4. Sama dengan 3 dikali 1 per 30. Jadi kita bisa bagi 3. Habis ini 10. 1 per 10 itu 0,1 mol. Nah, sekarang kita cari masanya ini. Masa CH4. Maka masa CH4 itu sama dengan mol dikalikan dengan MR. Nah, molnya itu tadi adalah 0,1 mol. Dikali MR dari CH4. Ya, kita coba carikan MR-nya ya. Itu berapa? MR CH4. C-nya itu 12. H-nya itu 4. Ya, jadi 16. Jadi, kita kalikan dengan 16. 16. Gram. Per mol. Nah, kita coret. Jadi sama dengan 1,6 gram. Nah, kita bahasnya santai-santai saja ya teman-teman ya. Jadi yang A ya. Nah, kemudian kita bahas nomor 11. Saya hapus dulu. Baik, teman-teman. Nomor 11. Mari kita kerjakan. Terdapat 2 isotope unsur klorin di alam. Yaitu, ini CL dan CL ya. Bedanya adalah nomor masanya di sini 37, di sini 35 ya. Apabila masa atom rata-rata unsur klorin adalah 35,5. Maka, persentase isotope 37 CL dan 35 CL adalah. Nah, kita disuruh mencari persentasenya ya teman-teman. Maka, kita tulis saja langsung ya. Jawab. Kita misalkan dulu persentase dari CL yang 37, nomor masanya. Itu adalah X persen ya. Kemudian untuk persentase dari nomor masanya yang 35 CL. Itu berarti 100 min X persen ya. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya. Nah, maka ya. Masa rata-rata dari CL itu sama dengan. Ini ya, persentasenya ini jadi X ya. Langsung saja ya. Karena di video sebelumnya juga sudah dibahas ya. X dikalikan dengan nomor masanya, yaitu 37 ya. Nah, kalau yang lupa, kalau presentasenya keduanya ini dijumlahkan jadi 100. 100 persen ya. Makanya ini 100 dikurangi X untuk yang 35. Ulangi lagi ya. Yang 37, ini persentase saya dari nomor atom 37. CL ini X. Kalau ditambahkan dengan 35 ini hasilnya nanti 100. Gitu. Nah, kita langsung saja. Di sini 35,5. Karena ini pilihan ganda, kalian harus mengerjakan dengan cepat. Maka di sini 37 X ditambah. Berapa ini? 35,00. Dikurangi 35 X. Dibagi 100. Nah, ini kalikan silang ke sana. Jadi 35,5 x 100. Sama dengan ini dikurangi. Jadi 2X plus 35,00. Ini jadi 35,5, 0. Sama dengan 2X plus 35,0, 0. Jadi kita kurangi 35,5, 0. Dikurangi 35,0, 0. Sama dengan 2X. Maka 50 sama dengan 2X. 2X. Nah, berarti X kali 2 sama dengan berapa? 50. Maka 50 bagi 2 sama dengan X. Nah, kita dapat nilai X-nya, teman-teman. X sama dengan 25. Jadi ini sama dengan 25%. Nah, sedangkan yang ini sama dengan 100 dikurangi 25%. Jadi sama dengan 75%. Nah, gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah 25 dan 75. Yang A. Oke, terima kasih ya sudah menonton ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 di antara 1 liter gas berikut. Jika diukur pada su dan tekanan yang sama, gas yang mempunyai masa paling besar adalah... Wah, kita mau mencari masa, teman-teman. Nah, untuk masa, itu sama dengan mol dikalikan dengan MR. Jadi, kalau masanya ini besar, mau besar ya. Ini juga besar. Ini semakin besar juga. Ini hasilnya besar gitu ya. Maka, bisa ditulis ya. Masa semakin besar. Ini matematika aja nih. Ya, jika mol dan MR semakin besar. Nah, kita lihat aja. MR yang makin besar, yang paling besar yang mana? Yang D, kan? Nah, jadi kita jawabannya yang D. Gitu, teman-teman. Ya, ini soal paling mudah. Dari nomor 10 sampai nomor 11 ini. Ini nomor 12 ya. Lanjut kita ke nomor 13. Nah, di nomor 13. Masa, suat unsur besi yang terdapat di dalam 20 gram Fe adalah Fe2SO43. Nah, maka kita pakai persamaan. yaitu, yaitu, masa besi sama dengan indeks dikali AR masa atom relatif Fe ya. Dibagi dulu dengan MR dari Fe 2 SO 4 3 dikalikan dengan masa FE SO 4 3 FE 2 ya indeks FE nya itu 2 teman teman ya yang mana yang ini ya 2 kemudian dikalikan AR FE nya ini 5 6 nah sekarang kita cari FE itu berarti MR nya ya berarti MR nya 2 x 56 ditambah 4 dikali 32 ditambah 16 dikali 12 ya jadi pernah kita cari ini jawabannya adalah 400 jadi kita bisa tulis disini 400 teman teman ini MR dari F2 SO 4 3 K sama dengan ada yang kurang ini masanya dari FE nya ya jadi kita tulis disini 20 nah sama dengan 5,6 gram jadi jadi jawabannya yang A ya kita lanjutkan nomor 14 di nomor 14 ya teman teman jika diketahui hemoglobin nah ini pernah dibuat juga MR sama dengan 68 mengandung 0,33% masa besi maka jumlah atom FE AR dari FE nya 56 dalam molekul hemoglobin adalah titik-titik nah kita cari ya persentase dulu dari FE nya eh kok kita cari kita pakai persamaan persentase dari FE nya itu sama dengan indeks FE indeks FE ya gak usah ditulis ya kayak tadi aja kali AR cari FE kemudian dibagi dengan MR dari hemoglobin nya kemudian dikali dengan masa masanya yaitu 100% oke kita sekarang cari ini mengandung jika mengandung 33% ya besi berarti disini 0,33% sama dengan indeks nya 1 indeks yang kita cari oh jumlah atom nya ya indeks nya sama dengan jumlah atom kita tulis disini ya indeks sama dengan jumlah atom dikali AR nya 56 dibagi MR nya yaitu 68000 dikali totalnya 100% coret persen nya coret nol nya jadi 0,33 dikali 680 dibagi 56 sama dengan indeks nah jawabannya 4 ya maka jumlah atom nya 4 itu oke terakhir nomor 15 teman-teman masa MGSO4 MR nya 120 yang harus dilarutkan untuk membuat 500 ml larutan MGSO4 0,2 M adalah jadi kita pakai persamaan larutan konsentrasi ya caranya kita karena ini ada dalam mililiter ya kita pakai persamaan M sama dengan M per MR ini mol nya di kali seribu per volumenya karena volumenya ini dalam mililiter harusnya dibagi seribu biar dia jadi liter jadi ini karena dibalik karena jadi kali jadi lengat ini N per volume ya tapi ini volumenya dalam liter jadi kalau masih mililiter itu kan N per N nya itu M per MR dengan volumenya itu volume dalam mililiternya itu berapa itu 500 ya 500 mililiter harus dijadikan liter itu harus dibagi seribu jadi nanti ini dikalikan silang berubah menjadi ini gitu teman-teman ya semoga paham jadi ini yang kita cari adalah masanya M ini 0,2 M besar itu gak usah tulis satuan ya biar gak bingung per MR 120 teman-teman kali 1000 per 500 bisa coret teman-teman sini bisa dibagi ya coret coret ini 2 ini bagi 2 habis ini bagi 2 60 0,2 dikali 60 sama dengan M nah kalikan silang ya 12 gram masanya jawabannya adalah yang D gitu oke cukup ya untuk hari ini 5 soal saja kita bahas selanjutnya di hari berikutnya sampai jumpa oke kalau kalian suka dengan videonya silahkan like kalau tidak suka silahkan dislike ya jangan lupa makan ya dan setelah makan silahkan subscribe karena untuk mendukung channel ini kalian harus subscribe dan share terima kasih sampai jumpa